Hai semua assalamualaikum selamat datang kembali di channel dapur syairah asisa kita olah nangka muda yuk menjadi menu istimewa Nah disini aku sudah merebus buah nangka muda kemudian ini kita akan lembut-lemetkan seperti ini ya teman dah Kalian rebus ini dengan menggunakan air lalu beri garam sedikit nah ini kita akan goreng Sebelumnya kita panaskan minyak lalu kita masukkan nangka yang sudah kita remas-remas Api yang kita gunakan api sedang jangan terlalu besar Nah kenapa kita menggoreng nangkanya terlebih dahulu karena nangka yang digoreng ini akan mengeluarkan bau dan aroma khas nanti pada saat kita olah Dan pastinya ini lebih enak daripada mengolah nangka biasanya Nah ini sesekali kita aduk-aduk hingga matang nangkanya ini merata Nah kita goreng nangkanya ini sampai agak kering Jika kalian ingin memperkuat aroma nangkanya kalian bisa goreng sampai berwarna kecoklatan Nah ini aku goreng sampai agak kering aja ya teman Kemudian aku angkat Nah kita tiriskan Lakukan sampai semua nangka habis tergoreng Selanjutnya untuk bumbu halus yang kita gunakan Disini aku menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan kemiri Ini kita akan blender sampai benar-benar halus Nah disini aku masukkan dulu bawang merahnya sebanyak 15 siung Bawang putih sebanyak 8 siung Dan kemiri sebanyak 5 buah Untuk cabai rawitnya disini aku menggunakan 100 gram Sebelumnya kita potong-potong biar lebih mudah untuk blendernya Kemudian kita masukkan air Sebanyak 150 ml Kita blender sampai bumbunya benar-benar halus Nah setelah halus Kita tuang ke dalam pan Yang sudah kita kasih minyak sedikit Tidak lupa kita tambahkan serai, daun jeruk, dan daun salam Kita masukkan ke dalam bumbu semuanya ya Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata Kita masak bumbu ini sampai airnya menyusut Kemudian aku tambahkan Satu ruas jahe, lengkuas, kapulaga, dan cekeh Kita masukkan semuanya Kemudian kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata Nah ini kita masak hingga airnya mendidih dan sedikit berkurang Nah jika masih ada sisa bumbu Kalian bisa tambahkan air lalu kalian tuang lagi ya Nah disini aku masukkan lagi satu buah tomat Sebelumnya kita potong kecil-kecil Nah ini kita aduk Pastikan semuanya tercampur rata Nah ini bumbunya benar-benar unang wangi banget ya teman Aku tambahkan 2 sendok ketumbar dan setengah sendok teh kunyit bubuk Ini kita masukkan semuanya Sampai benar-benar tercampur rata 2 sendok makan gula jawa atau kalian bisa pakai gula aren ya Kita masukkan semuanya Kita aduk Pastikan semua bumbu tercampur rata Nah disini aku tambahkan 2 sendok makan kecap manis, kaldu bubuk, dan garam Kita masukkan semuanya Nah ini kalian bisa lihat airnya udah mulai mengental dan mulai menyusut Nah setelah mulai bumbunya ini wangi dan benar-benar harum kalian bisa masukkan nangka yang kalian sudah goreng Kita masukkan semuanya lalu ini kita aduk hingga tercampur rata Selanjutnya aku tambahkan lagi air kira-kira 150 sampai 200 mili air Ini kita masak sampai airnya benar-benar menyusut Nah ini kita biarin mendidih ya Sesekali kalian bisa aduk hingga tercampur rata Kita masak sampai benar-benar bumbu meresap ke dalam nangka Kalau kalian ingin ada kuanya ini boleh kalian matikan apinya ya Tapi aku mencari tekstur si nangkanya ini agak lebih kering Sebelum kalian angkat kalian bisa koreksi rasa Nah ini udah mulai matang ya Ini kita angkat kemudian kita sajikan Kita ambil wadah yang bersih lalu kita tuang Nangka muda yang sudah kita masak Nah ini wangi banget seriusan ini wajib kalian coba di rumah Karena cerah buatnya mudah dan simple banget Ini kalian bisa jadikan ide jualan lauk ya Nah selanjutnya kita akan coba Kita akan santap dengan sepiring nasi hangat Dari tampilannya ini gak kelihatan nangka ya Dan rasanya ini manis, gurih, pedes-pedes seperti rendang Nah sekali makan pokoknya ini susah berhentinya Pokoknya ini recommended untuk kalian coba Nah untuk menu yang satu ini aku beri nama rendang nangka Karena rasanya gak seperti nangka tapi menekati rasa daging Nah selesai sudah tutorial cara membuat rendang nangka muda Ala dapur Syaira Asisa Semoga kalian suka dengan resepnya ya Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan resep ini Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!